Ada Dirut dan Direktur Elnusa, ini Pak Asisten, sama Pak Kepala Dinas SDM. Kita tindak lanjuti bahwa Elnusa ini akan bikin pabrik biomasa di NTB ini. Dulu sudah hampir selesai kita jalankan, tugas kita cuma nyediakan lahan saja. Dan saya kira ini program Elnusa ini karena sudah menjelma bukan jadi oil and gas company, tapi sudah energi, untuk membantu menghijaukan hutan-hutan kita. Karena rencananya biomasa ini dari bambu, Pak. Jadi mudah-mudahan ada alternatif selain jagung yang bisa membantu menghijaukan hutan kita. Jadi Direktur Pertamina dan BPH Megas mudah-mudahan bisa didorong Elnusanya kembali. Nanti kita akan dukung ya, Pak ini dari Elnusa, bagaimana biomasa atau biomasa yang berbagi daripada energi terbarukan menjadi percontohan yang ada di NTB. Karena NTB ini kaya dengan bambu, banyak pilihan. Tapi kalau nanti biomasa berbasis bambu, wah ini luar biasa. Dunia akan melihat ke NTB. Bukan hanya dari MotoGP, tetapi di sini menjadi percontohan dunia bagaimana bambu menjadi biomasa. Tepuk tangan buat NTB. Bahwa Elnusa punya komitmen mengembangkan biomasa di NTB dengan bambu, supaya ada alternatif pengundulan hutan dengan jagung ini. Masyarakat susah dipaksa untuk tidak memotong hutan kalau tidak ada alternatifnya. Dengan bambu, bambu ini kan, bambu ini kemudian dijadikan bahan bakarnya ya. Dan bambu ini tumbuhnya cepat dan setiap dipotong dia nggak perlu ditanam lagi, dia akan terus makin dipotong, dia makin energi ya. Jelasannya memang besar sekali, Pak ini. Kenapa? Jelasannya besar sekali, Pak ini. Ini 2 MB, jadi nggak besar pembangkitnya. Tapi yang penting bukan pembangkit semata penghasilkan listrik, supaya ada simbol pengembangan teknologi di Indonesia Timur. Karena sebenarnya agent teknologi ke development itu adalah di perusahaan di industri. Nah kalau ada mereka sudah lihat bahwa bambu bisa jadi listrik, ada insentif buat orang sini untuk disuruh jadi insinyur lebih banyak. Tapi itu start-up mulai kapan? Sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu ya. Tapi karena mereka ada refocusing, karena ada persoalan ekonomi, segala macam, diminta untuk fokus ke bisnis utama. Kan dulu Elnusa ini oil and gas company, sekarang jadi energy company. Jadi masuk itu semua. Terima kasih telah menonton!